Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi pas ini mancing koboy Kita kembali lagi Saya kedatangan Seri baru Seri baru dari sebuah produk yang sudah lama juga Merk-merk yang sudah lama Mengirimkan saya Ada satu buah joran dan satu buah real spinning Yang kali ini di episode kali ini Saya akan coba untuk real spinningnya dulu Dengan merek atau brand Elito Mengirimkan seri terbarunya Yaitu Elito Jassuki 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 atau Jassuki Ini dia Elito Jassuki Oke Seperti biasa Sebelum saya buka Sedikit saya baca Spesifikasi yang ada dalam Boxnya teman-teman Kita mulai disini Dari ball bearingnya Dia 13 plus 1 Seal ball bearing Nanti kita cek saja Kita hitung bareng-bareng ya Apakah memang 13 plus 1 Dan apakah memang seal ball bearing Atau ball bearing tertutup Kemudian untuk girasio nya 5.2 banding 1 Ya kemudian sudah Screen power handle tentunya Dan sudah one way anti reverse Kemudian drag washernya Berbahan carbon tag Nah ini dia Kita cek saja Kemudian Apa lagi ya Disini tertulis lagi Ini sudah Sudah Oh ini dia Intertainable handle Handle bisa di kiri bisa di kanan Kemudian salt water seal Nah ada seal nya Nanti kita cek saja Kemudian Ada lagi V-shape spool Ya V-shape spool Spool nya dia sudah miring ya Oke langsung saja Kita lihat penambahan berdekat Seperti apa Elito Jatsuki Ini dia Nah ini yang saya dapat Yang ukuran 3000 ya teman-teman Elito Jatsuki Warnanya dia Black gold Ini dia Gold nya sangat-sangat Warna emasnya Dia sangat-sangat Mencolok sekali nih Biasanya kan Karena warna gold nya Dia agak-agak sedikit gelap Kalau ini benar-benar Gold nya terang Ini dia Elito Jatsuki Hitam emas Ya emasnya Sangat-sangat terang sekali Ini dia Oke Sudah screen power handle Dan sudah One way anti-reverse tentunya Ini dia Oke ini yang saya dapat Yang ukuran 3000 Kita lihat bell arm Otomatisnya Oke berjalan Dan putarannya Saya pikir Tidak ada rem mendadak sih Ya tidak ada rem mendadak Berhentinya dia Lumayan lah Berhentinya lumayan Karena ada beberapa yang Hitungannya dia Udah masih baru Tapi ketika diputer Dia udah seret gitu Udah kayak ngerem gitu Kalau ini masih Masih dibilang Masih nyaman lah Masih aman Tidak terlalu Ngerem-ngerem banget Seperti itu Elito Jatsuki Kemudian Untuk warna Ini satu warna saja Yaitu Hitam dan gold Seperti ini Kemudian Untuk ukuran Kalau tidak salah Ada 3 varian ukuran Ukuran 1000 2000 Dan 3000 Kemudian Apalagi Warna sudah Ukuran sudah Kemudian harga Nah harga teman-teman Ini Yang bikin Agak-agak Apa ya Agak-agak bikin Penasaran Karena harganya Di bawah 200 ribu Harga di bawah 200 ribu Saya cek di toko-toko online Sekitar 180 ribu Mulai ya Mulai 180 ribu Sampai 200 ribu Seperti itu Dan Dengan harga segitu Di bawah 200 ribu Disini sudah ditawarkan Spesifikasinya Yaitu Bullbearingnya Seal bullbearing Kemudian ada Saltwater seal Kemudian Carbon drug poster Apa namanya One by anti reverse Dan Screen board handle Nah Dengan spesifikasi Seperti itu Harga di bawah 200 ribu Itu menarik sekali Teman-teman Memang Ada beberapa Kalau tidak salah Elito juga dulu pernah Kalau tidak salah Dan mungkin ada beberapa Brand-brand lain Merk lain juga Bersaing disitu Di bawah 200 ribu Tapi sudah Apa namanya Menggunakan Carbon drug washer Seal Seal Saltwater Ada beberapa Nah ini menambah Satu lagi Menambah satu lagi Yaitu Elito Jasuki ini Menawarkan harga Yang menarik Dengan spesifikasi Yang lumayan bagus Nanti kita cek saja Kita bareng-bareng Oke Kemudian sudah Harga sudah Ukuran sudah Warna sudah Tinggal kita timbang Ini banyak rapid Ukuran 3 ribu Ya teman-teman Ukuran 3 ribu Kita timbang saja Sekali lagi 265 gram 265 gram Untuk ukuran 3 ribu Saya pikir ini Tidak terlalu berat Tidak terlalu ringan Bahkan agak cenderung Sedikit Sedikit lebih berat Tapi memang dipegang Tidak terlalu sih Tidak begitu Berat-berat amat Masih Masih wajar Kalau 265 Tapi kalau sudah Di atas 280 Ukuran 3 ribu Itu sudah Masuknya ke kategori Lumayan berat Kalau ini masih 265 Masih tergolong Nyaman dipegang Berat-berat amat Enggak Ringan-ringan Enggak Di tengah-tengah Oke Langsung saja Kita lihat penampakan Kita bongkar Bagaimana Spare part-nya Bagaimana Spesifikasinya Apakah memang betul Sesuai dengan Di dalam box-nya Ikutan terus Jangan kemana-mana Elito Jasuki Oke teman-teman Ini dia Penampakan yang berdekat Lebih ditilai dari Elito Jasuki Warnanya Hitam dan gold Ya Ini dia Hitam body Rotor Spool perpaduan hitam dan gold Kemudian handle juga Dia gold Dengan rubber Teknop Ya Oke Ini dia putarannya Oke Sedikit ya Pengeremannya sedikit Gak terlalu Dan ini Gap antara Apa Handle dan body Ini rapat sekali Ya Lumayan rapat Ya Kemudian Kalau kita putar Juga tidak ada Gial Steady teman-teman Rotor juga steady Oke Ini sudah Screw in power handle Silahkan Dilihat dulu Untuk Apa namanya Ini kan Ukuran 3000 Ukuran 3000 Ini dia nih Untuk Apa namanya Eh Ukuran Line Kapasitas Untuk talinya Senarnya Ya Oke Terlihat Nah Langsung kita buka Untuk Ini Handle Screw in Power handle Ya Ini dia Disitu Oh iya Ada karet Ada karet Ada karet Satu Bagian handle Bagus Kemudian ini Rubber Teknop Dan ini Langsung kita cek saja Kita buka Apakah bisa diganti Oh tidak bisa diganti Sudah patent Dan saya tidak mengatakan Apakah ada Ball bearing Apa tidak Disitu Tapi kalau lihat Putaran sih Sepertinya ada Ya teman-teman Sepertinya ada Ya Kita taruh dulu Untuk handle Kemudian untuk Suara clicker Ini dia Lumayan nyaring ya Oke Lumayan nyaring Kita buka Untuk Ini Drag washer Knop drag washer Nah Ada sil karet Lagi disini Bagus Di bawahnya Dia ada platnya Enggak ya Oh enggak Dia model plastik Semua Bagus Teman-teman Tidak ada Platnya lagi Dia menggunakan plastik Bagus Oke Kemudian ini Spoolnya Spoolnya berbahan Almonium Tentunya Dan ini Tuh Kira-kira dia model Yang event clicker Tapi ternyata Masih menggunakan Yang lama Menggunakan Per seperti itu Tapi Untuk Bunyi clickernya Sudah lumayan Ya teman-teman Sudah lumayan Kita buka Untuk drag washer Apakah sudah Menggunakan Carbon tech Oke Kosong Dan betul sekali Dia sudah menggunakan Carbon tech 3 key washer Dan 3 drag washer Berbahan carbon tech Ya tapi ini carbon tech Model begini ya Tuh tengahnya masih ada putih-putihnya Jadi cuman Dilapisin saja Ya Bukan secara keseluruhan Ya Dilapisin saja Tapi yaudah Lumayan lah ya Dan ini key washernya Ya Betul Key washernya 3 Drag washernya juga 3 Dan ini spoolnya Saya taruh disini saja Kemudian kita lanjut Ini untuk clickernya Ya untuk clickernya Seperti ini Model biasa Kemudian kita ke Sekarang ke Land roller Ya kita buka land rollernya Ini tidak ada Tidak ada ambil-ambil SW ya SW nya cuman segedar Seal waterproof saja Ya Jadi kalau nanti Ditemukan bahan materialnya Masih menggunakan Menggunakan Condong bersih ya Bacara besar saja Karena bukan Real SW Ya Ini dia Untuk land roller Ada satu buah Ball bearing Oke sebentar Agak licin Agak licin Nah ini dia Oh balik lagi Ya Ya Model tertutup Oke Bagus Saya buka Ininya Dan kita langsung Ke bagian Bellarm Bagian Bellarm Untuk mengatakan Kondisi belas Beringatnya Dia masih menggunakan Plastik teman-teman Belum bahan metal Ya Risiko bahan plastik Ini itu Cepat aus Kalau tidak patah Gitu Tuh Tuh Plastik Ya Itu Pergurungannya Kemudian Langsung Ini rotor Rotor Lumayan kokoh Banget ini teman-teman Saya tekan saja Ini bahan grafis Saya tekan Dia tidak Tidak Apa namanya Tidak melengkung Tidak bergeming Sama sekali Dan ini Rotornya Tertutup full Ya Tertutup full Kita buka dulu Untuk Mat rotor Iya Oke Kita buka Untuk Mat rotornya Iya Ini jendanya Sudah bagus Ini one way Tidak ada Jendanya lagi Sebenarnya tinggal ditarik saja Sebenarnya ini Iya Ini jendanya rotornya Teman-teman Rotornya Dan ini Dan ini Pada bagian One way clutch Spinion gear Nah Tapi nanti dulu Saya akan fokus ke Bagian body dulu Saya buka dulu Untuk screw-screw bodynya Ya Body berbahan grafit Oke Saya buka side plate nya Nah Ini dia side plate nya Ini ada Satu bawah bulu bereng lagi Tertutup Bagus Kemudian main gear Perbahan zinc alloy Saya ambil dulu Nah ini dia Ukuran diameternya Standar saja Dan ini ada Obsession Slider Saya buka dulu Untuk Main shaft nya Ini dia Main shaft nya Obsession Slider Tidak ada Guide slider nya Kemudian Ini ada Obsession gear Tidak ada Ball bearing Kosong Sepertinya Nah Kosong Kemudian Ada satu buah Ball bearing Tertutup Di bagian kanan Main gear Biarkan saja Nah ini dia Tertutup Dan kita lihat Disini ada Seal nya Tidak ya Kadang suka ada Sil karet Oh itu ada satu Sil karet Oke Sil karet ada satu Dan kita lanjut Ke bagian one way clutch Saya buka dulu Untuk screw nya Oke Ini dia Ada One way clutch Ball bearing Pinion Oke saya ambil Dan biarkan saja One way clutch Star ball bearing Di dalam Yang akan saya ambil Dan ini dia Ball bearing Atas Pinion Tertutup Busing Dan Busing lagi Ada dua Ini pengganti Ball bearing Yang bawah ya Busing lagi Dan ini Pinion gear Berbahan kuningan Sudah kosong Disini ya Tidak ada apa-apa lagi Oke Langsung kita hitung dulu Untuk jumlah ball bearing Teman-teman Jumlah ball bearing Ini Kita mulai di bagian Land roll 1 Kemudian bagian main Gear kanan-kiri 2 3 Dan bagian pinion Gear 1 4 4 Buah ball bearing Yang saya temukan Nah Cuman gak tau Kalau di bagian handle ini Knop handle nya Ada bangga Karena patent Kalaupun ada Kita anggap 5 Ya 1 2 3 4 Ya 1 2 3 4 5 Kalaupun ada 5 plus 1 Plus 1 nya adalah Roller bearing Di bagian One way clutch Dan semua tertutup Untuk ball bearing nya Bagus Kemudian Apa namanya Drag posernya betul Dia berbahan karbon Meskipun cuma dilapisin saja Tengahnya Enggak Ya Kemudian Bagusnya lagi Surak liquor cukup lumayan nyaring Kemudian Bagusnya lagi Apa lagi ya Bagusnya lagi Silka red Betul Terdapat ada di beberapa titik Di depan Carbon track poster Kemudian di Handle 2 Kemudian 3 Ada disini Ya Kemudian ada lagi dimana Di Biasanya di kiri Di kiri disini Enggak ada Kosong Di rotor Juga enggak ada Kosong Ya Begitu Jadi cuma ada 1 2 3 3 titik saja Untuk Apa namanya Sil karet nya Kemudian untuk Yang lainnya lagi Mungkin standar saja Ya teman teman Standar saja Ya Jadi justru malah ada Beberapa kekurangan Yaitu Billspring guide Berbahan plastik Masih plastik Ini teman teman Masih plastik Itu sangat disayangkan Kemudian Kekurangan lagi Yang lainnya sih Mungkin Tidak ada Guide slider Oke Wajar sih teman teman Yang lainnya standar saja Ukuran main gear juga standar Ya Tapi kalau mengingat harga Di bawah 200 ribu Dia sudah menawarkan Silkar dan Apa namanya Carbon tech Drug waster nya Saya pikir ya Masih wajar Masih wajar Karena memang ada Beberapa kompetitor juga Atau dari produk elito Juga ada dulu Waktu awal-awal Sebelum yang ini Spesifikasi seperti ini Harga juga di bawah 200 ribu Kalaupun dengan harga Apa namanya Dengan varian Atau brand Merek lain juga ada Jadi Saya pikir Apa namanya Apa Normal saja Wajar saja Ya Harga segini 2200 Dengan spesifikasi seperti ini Ini normal Normal saja Wajar Wajar saja Karena memang banyak kompetitor juga Range nya juga sama Seperti itu Tinggal pilihannya saja Ya Kemudian untuk pemakaian Sudah pasti ini pemakaian di Freshwater Tidak ada embel-embel SW Meskipun sudah ada Silkarat Ini cuma Melindungi saja Sedikit mengurangi Mengurangi Kemungkinan air masuk Lumayan untuk mengurangi Untuk Apa namanya Apa namanya Sistem SW Ini belum Belum Jadi makanya Benar-benar Ini Kalau freshwater Sangat rekomen banget Kalau untuk saltwater Kalau misalnya Menarik dibawa ke laut Ini sangat-sangat Benar-benar ekstra perawatan Teman-teman Karena masih beberapa Part-part juga Masih itu Oh ya Untuk ini Saya belum tes Untuk Apa namanya Ini masih nempel Apalagi ini Wah ini masih nempel Coba kalau yang lain Masih nempel juga Wah ini masih nempel Untuk skru-skru nya Teman-teman Hati-hati 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 ini Kalau ke air laut Langsung nih Sekali ini Langsung dicuci Biar Apa namanya Nggak terlalu Langsung berkarat Biasanya kalau Telat berapa jam aja Udah langsung berkarat Besoknya Kesokan hari Langsung berkarat Saya udah pengalaman Untuk Apa namanya Skru-skru yang Masih tinggi Kalau habis dari air laut Selang sehari aja Langsung berkarat Muncul itu Nah makanya Langsung Pas ketika Selesai pancing Itu langsung Dicuci aja Di tempat Seperti itu Ya Rekomen saya ini Fresh water saja Ya Seperti itu Mau di kolam Mau di liar Silahkan saja Tinggal disesulkan Dengan ukurannya Begitu teman-temannya Apa namanya Elito Jassuki Harganya segitu Ya masih Apa namanya Dalam tahap wajar Meskipun ada beberapa Akumater yang lain Tinggal beda Beda desain Beda model Beda warna Seperti itu Selera aja Oke Begitu ya Bagi teman-teman Yang berminat Elito Jassuki Ini saya cantumin Di kolom resisi Untuk link pemulihan Ada beberapa Protokonnya Dan Bagi teman-teman yang suka Dengan video ini Maksudnya klik like Share Juga ke teman-teman Yang lainnya Semoga bisa jadi Atratif Ransi Yang lagi jadi Juran murah Eh Real murah Dari produk Elito Harga di bawah Kisaran 200 ribu Sudah carbon tech Untuk terbesarnya Sudah ada silikaretnya Ya Kemudian Sudah ada silikaret Lumayan nyaring Ya ini Ya bisa jadi Salah satu Apa namanya Pilihan lah ya Dibanding Ada beberapa pilihan Yang lain Baik dari Elito sendiri Atau di luar Merek Elito juga Banyak gitu kan Jadi ini bisa jadi Salah satu juga Untuk Apa namanya Perbandingan Seperti itu Oke Dukungan support Saran komentar Kita sering-sering aja Seperti channel Fishing Tackle Begitu Juran maupun Real Semoga ketemu lagi Di video selanjutnya Dan yang pasti Saya Mening Mancai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton